Untuk Aura dari tanknya pun sudah berkurang, dengan dibuangnya Akai, anti crowd control sudah dibuang oleh tim RRQ. RRQ memilih sideline Terizla. Yes, masih ada Lolita mungkin yang bisa dipik oleh Aura atau Tigris. Lolita yang lumayan masuk akal Tigreal. Tigreal dan Esmeralda combo yang cukup baik apalagi dia bisa... Crowd control nya sangat baik sih dari implosion yang dimiliki oleh Tigreal, set up nya bakal sangat enak tentunya. Oke, terlalu Dairod. Dairod dan juga Tigreal, menarik dari Aura disini line up nya dia. Iya ini komposisi hero yang sebenernya aku pertanyakan pula. Kemarin dengan adanya Dairod dan Helcurt di satu tim, apakah bisa efektif? Ya bagaimana cara mereka membagi laning mereka, bagaimana cara biar bisa dapat goal. Cloud. Wow. Closing untuk RRQ adalah Cloud. Cloud di tangan RRQ menjadi last pick. Dan ini adalah hero-hero yang sudah dipik oleh kedua tim Aura RRQ match pembuka di hari kedua week yang kelima. Wow. Pick yang cukup cepat datang dari kedua tim ini. Dari komposisi hero juga semuanya masih bisa saling balas-pembalas. Kecuali dari Aura mungkin kita akan melihat sedikit gameplay yang baru ya. Karena disana ada Helcurt dan juga ada Dairod sebenernya. Yang mungkin agak sedikit susah nanti dalam melakukan pembagian laning kah? Iya. Sebenarnya ada pertanyaan juga sih. Wow. Gila di ML Arena ya, suasananya bikin makin panas para player. Soalnya fans-fansnya itu terus-menerus bersorak-sorai. Kasih yell-yell. Gimana yell-yell ya? Yell-yell mana nih suaranya RRQ? Wow. Buat Aura-Aura Home Team kita mana suaranya buat Aura? Wow. Waduh. Fox. Ini pertarungan antara Raja dan juga Fox. Fox kan ya dari Aura itu sebuah Fox. Arut? Fox, Serigala kan? Iya. Iya kan? Rubah. 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 Fox kok rubah. Dan ini dia game yang pertama. Yes, presented by Black Shark. Presented by Black Shark tentunya. Gerakan dari RRQ udah gak bisa kita ragukan lagi. Early game-nya tentu advantage-nya sangat-sangat tinggi. Dengan adanya Finn yang menggunakan gerok ditambah dengan Lemon memakai seorang Lunox. Dan Darkness di arah mid lane pun mencoba untuk membantu Clover. Jangan sampai mid lane-nya mereka di kalahkan oleh dua early yang sangat-sangat kuat di arah mid lane. Yes, dan untuk sementara waktu dari kedua tim ini masih berbagi saja. Belum ada kejadian-kejadian yang berbahaya semestinya. Dan di bagian safe lane ternyata Yam sebagai daerod dia akan coba untuk melakukan solo farming di bagian bawah. Gak ada gangguan sama sekali. Hellcurt akan ditemani oleh Phoenix. So, kita lihat apakah nantinya proxy yang dilakukan oleh R7 akan berjalan dengan cukup mulus. Ya, cukup berani dari R7 walaupun dia tahu lawannya ada dua. Tapi R7 tahu kekuatan dirinya. Seorang diri melawan dua hero male yang dimiliki oleh tim Aura bukan menjadi masalah. Yes, dan sementara gold buff bagian atas mungkin akan langsung diambil. Nangis, R7 nangis. Oh, empat orang sudah bersiasa. Phoenix ngapuk. Dan langsung blink saja ke belakang saat Douglas sudah mulai menginisiasi Phoenix. Begitu sekarang mencoba untuk pulang. Tiga, empat hero di arah atas. Empat dilawan empat. Dan keduanya lebih berfokus ke arah gold buff terlebih dahulu. Saling mengganggu satu sama lain. Gak ada yang mencoba untuk melakukan inisiasi terlalu dalam. Gold buff seharusnya bakal diamankan oleh lemon. Dan iya, gak bisa diganggu oleh tim Aura. Iya, setelah di bottom lane masih terjadi duel 1v1. Atau ada die road dan juga cloud. Belum ada kejadian tapi... Oh, oh, sedikit berbahaya scene. Masih bisa mundur ke belakang dengan mirror image. Tapi diam sendiri XP nya kurang begitu bagus. Kalah satu level. Lihat di bagian tengah sendiri juga masih ada lemon. Dia sudah menguasa di cover oleh Finn. Top lane R7 masih tetap menguasai dan bisa memukul mundur siapapun yang berada di atas sana. Aura R7 masih unggul sedikit gold 300 saja. Dan untuk karyami masih tetap damai semuanya. Ya begitu tenang, damai, sejahtera. Semuanya sibuk untuk berfarming-farming Ria. Sampai mungkin nanti bakal ada gerakan dari antara Rave dan juga lemon. Ini sebenarnya dua combo yang sangat bagus kalau mereka ingin melakukan inisiasi. Tapi di sini gerakannya sudah berada di arah top lane. Tapi diurungkan niatnya pula. Oh, Darkness mencoba membuka way of the dragon ke bagian bawah. Masih bisa kabur ternyata Rave. Agak sedikit terlambat dengan bouncing ball. Tapi semuanya masih tetap sama. Masih tetap stabil. Dan kali ini RRQ akan mencoba masuk untuk mengambil jungle buff. Akankah mereka berhasil. Oh, oh. RRQ bermain. Dark Knight Falls mencoba untuk melakukan sesuatu. Tapi berdasarkan Phoenix harus menjadi korban pertama dari R7. Dan ini adalah empat lawat tiga. Begitu kuat dari tim RRQ. Mereka tahu objektifnya mereka bergerak ke arah buff milik Aura. Mencuri buffnya. Dan bahkan mendapatkan satu kill atas Phoenix. Ya sebenarnya. Dan bahkan tertulunya juga mungkin tidak akan bisa dikonteks sama sekali. Iksan dia masih butuh item sebelum bisa join the fight. Jadi sementara waktu turtle yang pertama diamankan oleh RRQ. Dan lihat rave dengan bouncing ball sekali lagi. Masih bisa diamankan oleh darkness. Ya kabur saja darkness. Terlalu berbahaya untuk seorang darkness yang sendirian. Orang 2 kanca. Kasian. Jadi memang terlalu berbahaya. RRQ mereka bergerak lebih aktif lagi. Dan ini yang membuat farming dari RRQ begitu tinggi. Terlihat walaupun mereka hanya mendapatkan satu kill. Tapi goalnya berbeda 1.700. Oke di top lane sendiri. R7. Oh implosion. Dikeluarkan. Damage dari turret begitu sakit sampai R7 masih bisa kabur. Mengeralkan penalti zone. Penalti zone. Dan ada lemon di arah belakang. Tapi Darwin mau digunakan hanya untuk kabur. Iksan. Coba untuk mengganggu R7 masih bisa kabur. Belum ada yang terjadi. Terlalu kuat. Bukan sebuah target yang mudah tentunya. Iya. Masih sangat-sangat tanky sekali minimal di bagian bottom. Ada perubutan buff juga. Oh oh. Bawang stickball. Darkness tidak bisa kemana-mana kembali. Dendak oleh Darkness dan Clover. Juga Starmoon Fall. Rave dalam bahaya. Tapi dia masih bisa kembali. Masih bisa blok. Tapi lemon di arah top lane. Begitu agresif. Dalam bahaya. Satu lawan dua. Mencoba untuk mendapatkan Iksan. Dan gerakan yang sangat indah dari lemon. Dua lawan satu. Dan lemon masih bisa mendapatkan kill. Dan dia masih bisa melambatkan dirinya. Hampir sekali tadi ditangkap oleh Iksan. Tapi ternyata lemon. Sangat licin juga. Masih bisa keluar. Uh. Sin harus berbahaya sekali. Wih. Ada kill yang terjadi di bagian yang berbeda. Sin harus berhati-hati di bagian belakang juga. Dan di bagian top lane ada Clover. Wow. Sin terculik. Dua lawan satu di bawah. Ya mungkin terlalu lama di arah top lane dari lemon yang ingin melakukan farming-farming. Tapi sayangnya disitu sudah ada pergerakan juga dari Clover. Yang membuat trade kill. Dan pembalasan dendam untuk temannya. Mid lane masih coba untuk di skill lagi. Lihat disini. Mereka dari RRQ mereka cuma akan mengganggu junglenya. Melihat kalau begitu banyak orang. Dan tidak bisa diapapakan lagi. Fin. Menggojek dengan flickernya kabur saja. Gak mau membuat masalah terlalu besar. Dan Tartle sudah ada lagi. Ya Tartle yang kedua apakah akan diambil oleh RRQ lagi. Atau Aura akan mencoba untuk mengkontes. Karena secara dari tiga pemain Aura lebih dekat ke arah Tartle bagian bawah. Lihat di top lane. Tiga orang sudah siap-siap untuk mengambil turet yang sudah hampir hancur. Ya dan mendapatkan satu turet di arah top lane. Ini adalah turet pertama yang dihancurkan oleh tim RRQ. Sedangkan di arah OO bottom lane nya bakal terjadi kerusuhan kah. Dan Yam nya dalam bahaya. Hmm agak sulit sih. Disini Yam dia mau bergerak pun juga. Dia harus bergerak kemana sama siapa juga. Dia masih lebih sibuk untuk berfarming. Dan Tartle nya belum disenggol sama siapa. Belum ada POC sama sekali dari RRQ. Hanya menjaga saja agar tidak disentuh oleh Aura. Lihat Finn. Damage dari Yam ternyata sudah lumayan sakit tapi ada wajah. Dan Yam berhasil di takedown oleh Finn dengan Blessing Duet. Semua risau sendiri pop up untuk mendapatkan seorang Yam. Dan sekarang kali ini darkness dalam bahaya mencoba untuk mengejar. Dikejar-gejar oleh Rev tapi Rev mengurungkan niatnya. Lebih memilih untuk arah belakang. Memback up seorang Lemon dan R7 yang berada di arah mid lane. Mencoba untuk mendapatkan objektif lagi kah? Karena turet pun mereka baru mendapatkan dua di arah top lane dan di arah bottom lane. Sedangkan Aura mereka belum bisa mendapatkan satu. Satu pun turet milik RRQ. Dan Tartle sudah berada di tangan RRQ. Tartle kedua di skill Ragnus. Well sedikit disenggol juga. Dimana harus suit untuk Dairod. Oke kita lihat apakah Dairod yang nanti sudah bisa bergabung bersama dengan yang lain. Dengan hanya menggunakan satu item tadi. Dan di bagian atas Hiksan tetap di press. Hiksan belum bisa berbuat terlalu banyak. Hanya berusaha untuk mencari space saja agar dia bisa sedikit lebih kaya lagi. Ya. Ducklet Walls dikeluarkan tapi gak akan berbuat banyak malahan sih. Kali ini dia udah mempunyai Diamond Mall. Apa yang dia bisa lakukan dan penalti zone. Mengunci pergerakan dari Hiksan. Gak bisa kabur, gak bisa kemana-mana. Gak ada follow up dan gak ada yang bisa diperbuat. Gak ada sama sekali juga. Dan Lunox yang dipakai. Oh bentar. Way of the Dragon. Ditandang Will Dragon. Lemon dalam bahaya. Siapa yang akan membayang terhadap Finn dan juga Rave. Siapa untuk tekan bouncing ball nya. Order of Rian mengejar darkness. Dan Lemon mendapatkan kill nya. Wow sangat licin sekali tadi Lemon. Dan tentu saja cover-nya yang sangat baik. Masuk dari R7 bersama dengan Rave. Oh oh. Oh oh. Ini gak baik untuk Aura-Aura. Bisa gilaan ini Betorturet nya. Dan Aura harus gilaan ini Betorturet nya. Di menit yang ke tujuh. Arar kill bergerak begitu cepat. Ketika mereka udah mendapatkan 3 kill. Mereka langsung mendapatkan objektif di arah bottom lane. Gak pake farming-farming dulu gak pake. Oke kita langsung selesaikan ini. Dapetin ini Betorturet. Dan Aura semakin kewalahan. Yes disini kalau kita lihat juga dari Helcurt nya belum mendapatkan item. Dia berusaha untuk mengincar BOD pertama kali. Tapi press dari demi press dari RRQ membuat Iksan tidak bisa bergerak dengan sangat bebas. Apalagi Lemon juga udah punya concentrated energy. Dia makin percaya diri lagi buat melakukan agresivitas. Dan beberapa saat juga Lord yang pertama akan keluar. Tapi lihat Touret dari Aura. Sudah hilang bahkan sampai inhibitor di bagian bottom lane. Yam nya dimana ya? Yam nya hilang ternyata. Di solo kill oleh seorang Sindiara bottom lane dan Finn. Finn pun juga mendapatkan kill atas Chou. Ini satu demi satu dari Aura. Harus keluar pada harus diculik. Terpik off oleh tim RRQ. Ya dan bahkan sekarang RRQ sudah mengarah ke Lord yang pertama. Belum bisa keluar Aura tanpa mereka harus melakukan defense. Mereka gak akan bisa keluar dari area-nya, dari base-nya. Karena yang ngejagain, yang mengandangin itu bukan main-main. Sudah ada ref, sudah ada R7 dan juga ada Finn. Dan hanya dengan Finn Lemon bisa mendapatkan Lord dengan sangat cepat tanpa adanya gangguan. Yes, dan ini berbahaya banget dari Aura. Sudah tertinggal 11 ribu gold. Sangat jauh sekali. Dan ini masih masuk di menit yang ke-9. Itu membuktikan bahwa Aura-RQ mereka sangat mendominasi dari separuh ya. Sebelum kita separuh perjalanan dari 10 menit awal. Iya, belum ada hal yang bisa dilakukan oleh tim Aura. Bahkan kalau bisa aku bilang, ini Aura masih dalam farming phase. Iya. Mereka belum ada gerakan sama sekali. Kayak yang kita bilang tadi, Hellcurt memang bagus. Tapi Hellcurt juga butuh waktu buat bisa mendapatkan item. Ya, butuh. Dan dari Aura ada Yam dan juga ada Iksan. Mungkin kita belum melihat kombinasi, mungkin dari kemarin ya. Iya, dari kemarin daerat sama Hellcurt. Mungkin ada sesuatu yang bisa ini dua combo lakukan yang belum terrealisasi. Yes, dan RRQ mereka hanya akan melakukan push saja. Belum ada over extend dari RRQ, ini bagus banget untuk RRQ. Dan ini dia, here we go dari top inhibitor. Sudah dibuka. Iya sih, darkness masuk ke arah depan. Tapi dia salah sepertinya, karena langsung implos langsung RRQ. Implos yang dikeluarkan sendirian Phoenix pun hilang. Dan di arah bawah pun Lord masuk. Tanpa ada yang gaguan. Clover mencoba untuk menghalau Lord. Tapi Lordnya masih begitu kuat, masih begitu teguh. Dan basenya bakal langsung dihabisin kah? Karena ini udah tinggal seperempat lagi. Yam, mencoba sekuat tenaga gimana caranya untuk menghalau RRQ dan minionnya habis. Lordnya pun sudah tumbang. Hanya terlihat Finn, R7 dan Lemon. Oh, oh, it's fun. Dan RRQ mendapatkan game pertamanya dengan sangat-sangat ciamik. Ya, sangat cepat sekali tadi. Bisa kita bilang ini adalah clean win untuk RRQ. Mereka tidak kehilangan turet satu pun. Satu pun. Satu pun. Gak ada sama sekali. Dan kayak yang tadi ya. Dairoth, Melker. Apa yang terjadi dengan kedua hero tersebut? Kayak kedua hero agak sedikit susah. Aku gak tahu sih. Karena aku mungkin bukan assassin player ya. Jadi mungkin nanti bisa kita coba. Apakah kombo dua ini ada suatu rahasianya? Iya. Mungkin teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton mungkin mengerti rahasianya. Boleh di komen-komenin di sini kasih tahu ke kita. Bahwa kita gak tahu kombinasi dua hero ini dalam satu tim bisa apa gitu. Karena keduanya butuh farming. Butuh item. Butuh item. Terus awal-awal itu kalau musuhnya udah kumpul bareng-bareng susah. Dan ini dia yang terjadi di game pertama antara Aura dan RRQ. Wow. Finn MVP-nya. Finn dengan grog-nya. Ini yang kita bilang juga tadi. Grog sebenarnya adalah hero favorit untuk Phoenix. Tapi entah kenapa kali ini dia melamaskan dan memakai. Memilih untuk memakai Tigreal. Sedangkan. First bikin tadi Chow ya. So dari RRQ mereka mainnya bagus banget. Tadi coveran kita lihat masuk. Ada Rave juga yang bisa meng-cover. Lemon. Dan lemon yang benar-benar sangat dicin sekali. Bisa buying time begitu lama. Sehingga teman-temannya bisa melakukan coveran juga. Iya. Jadi memang kesulitan sekali di sini Aura. Ketika mereka belum siap untuk berperang. RRQ udah duluan. Udah ngegas duluan. Padahal awalnya memang terlihat dua-duanya oke. Kita sibuk farming semua. Iya. Tapi ketika ke arah mid game. RRQ-nya udah siap untuk berperang. Auranya belum. Nah itu dia tadi. Apakah kembali ini kan dari Aura kita tahu. Play style mereka sebenarnya adalah di long range. Mereka jarang buat masuk dari jarak dekat. Kayak sekarang kita lihat hero-hero dari Aura ini jarak dekat semuanya. Ing practise mampaknya. Así.